Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys welcome back to my channel Oke masih bersama saya di harina channel dan untuk video kali ini kita akan bahas Yoshi guys kita tetap membahas Yoshi karena kita akan kawal Yoshi sampai to the moon guys dan buat teman-teman semua jangan lupa kalian like video ini dan kalian subscribe channel ini guys dan kalian juga harus disclaimer on dan kira ya Hai jadi kita akan langsung masuk ke gambar pertama dari Yos ini guys Oke kalau misalkan kita lihat di coinmarketcap itu mengalami penurunan sekitar 0,22 persen ya guys dan di harga 0,004475 untuk peringkatnya di 359 guys dan kalau kita lihat di morset ya di sini market capnya itu menurun ya kalau misalkan kita lihat sebelumnya itu di 1,7 dan disini 1,6 tapi dia terasa naik gitu guys 1,6 miliar ya eh miliar triliun guys sorry 1,6 triliun itu mengalami kenaikan 0,66 persen ya dan untuk secara keseluruhan itu masih tetap stabil di 4,4 triliun dan untuk volume perdagangan per 24 jam itu menurun sekitar 32,8 persen guys atau dengan rata-rata 2,6 miliar rupiah ya di sini kalau misalkan kita lihat di sirkulasi supply ya atau total supply yang beredar itu sekitar 374.484 bilion guys jadi untuk supply yang beredar ini sekitar 37 persen guys dari total supply nya karena yang sekitar 62 persen ya 62 persen sampai ke 63 itu sudah masuk ke wallet black hole atau dibakar secara manual otomatis dan lelang nft dan juga ada penjualan nft guys dan sekian persennya akan dibakar gitu guys jadi mudah-mudahan yoshi bisa to the moon ya dengan mekanisme seperti itu dan bisa mengurangi supply nya gitu guys jadi yoshi akan semakin langka dan semakin diminati orang gitu ya menurut saya sih sistemnya akan seperti itu guys oke kalau misalkan kita lihat di morse disini ya so moral dan di 7 bulan terakhir ya untuk altimlow itu di harga 0,003838 guys dan peningkatannya sekitar 1056,37 persen ya dan untuk harga paling tinggi itu di 0,061 ya di 6 bulan terakhir mengalami penurunan sekitar 92 persen ya yang penting kalau untuk cryptocurrency atau micin token ya menurut saya tidak melewati harga paling rendah ini ya itu masih dibilang worth it ya menurut saya guys tapi kalau misalkan dia dump terus mem lewati harga paling rendah sepanjang masa atau lebih rendah lagi turunnya gitu ya itu mungkin bisa dibilang tokennya udah mulai error dan teman-teman juga harus selalu waspada ya untuk mengikuti cryptocurrency di dunia maupun di Indonesia gitu ya jadi kadang kalau misalkan kita lihat dari harga token awal itu mahal nanti takutnya pas di pertengahan roadmap atau perjalanannya dia akan ngedam gitu guys jadi teman-teman semua harap disclaimer on dan dior dan selalu gunakan uang yang aman guys itu pesan saya dan untuk video ini itu hanya sekedar informasi dan bukan ajakan atau untuk pembelian sebuah cryptocurrency atau saham apapun ya jadi ini lebih ke informasi gitu guys bahwa token yacy itu seperti ini gitu guys dan buat teman-teman semua yang berminat silahkan aja kalian buy yang jelas kalian harus pelajari proyeknya lebih dalam dan lebih matang lagi gitu guys agar kalian juga enggak nangis di pojokan ketika nanti market lagi biris nah untuk sirkulasi yacy atau token yacy disini ada dari koin market cap dijelaskan berapa banyak koin yacy yang beredar jadi untuk pembagiannya mungkin seperti ini guys jadi yacy memiliki total pasokan 1 kuadralion token 50% dibakar saat peluncuran dengan 40% diluncurkan secara adil dan 10% dibakar secara bertahap seiring waktu jadi ada 10% akan dibakar secara bertahap ya nanti akan ada pembakaran lagi sekitar 0,5 persen di 500 ribu holder ya nanti itu akan dibakar lagi gitu guys dan disini yacy memiliki mekanisme pajak deflasi dan setiap transaksi Hai dikenakan pajak sebanyak 10% guys dan disini 4% didistribusikan kembali ke pemegang atau eh kalian akan mendapatkan refleksi ya refleksi jadi kalian ngehold token kalian dapat refleksi cashback itu mungkin ya eh sebanyak 4% tadi guys dan 3% itu dituntikkan ke pertanian nft jadi the di pertambangan nft atau nft mining ya akan disuntikkan tiga sebanyak 3% dan 3% akan masuk ke pasangan likuiditas BNB dan yacy pan di pancake swap guys jadi akan ada pertumbuh pertumbuhan di LP nya untuk yacy ya jadi disini sudah dijelaskan secara detail dan 10% yang akan dibakar secara bertahap delap 8% telah dibakar Hai Oke 8% telah dibakar dengan 2% sisanya akan dibakar setiap kali yacy menambahkan 50.000 pengguna lain hingga total 500.000 pengguna nah bener kan yang saya katakan tadi di awal bahwa yacy akan dibakar lagi 0,5 persen ya Hai di lima ribu 500.000 holder gitu guys dan masih banyak lagi disini bagaimana jaringan yacy diamankan disini kita bisa lihat ya Hai Oke Hai isi adalah token BP20 di binance Smartset BSG diamankan melalui mekanisme konsensus bukti berarti kepembelikan 21 validator dipilih setiap 24 jam untuk memvalidasi transaksi dan menjaga keamanan blockchain validator ini harus mempertaruhkan sejumlah koin BNB dengan binance agar memenuhi syarat berarti dia eh Hai mempertaruhkan itu yang dimaksud dengan eh dia jaminan gitu ya jaminan binance untuk keamanan gitu guys jaminan bukan untuk kita bertaruh gitu bukan ya ini mempertaruhkan jaminan itu hak kita Hai menjamin itu jaminan kita itu BNB untuk eh Hai keamanan dari jaringan yacy gitu ya Hai Oke Nah kalau misalkan kita lihat kebawah lagi bisakah yacy mencapai 0,01 US dollar guys wow jadi kita bakal lebih dalam lagi nih disini ya mempertimbangkan pasokan besar-besaran 500 triliun token ya yacy kemungkinan besar tidak akan mencapai 0,01 US dollar namun proyek tersebut telah mengalami trend naik yang kuat setelah Hai beralih dari koin meme murni berbasis komunitas menjadi landasan peluncuran untuk game baru dengan utilitas yang meningkat yacy dapat terus membuat langkah dan berkembang melalui kapitalisasi pasar saat ini berdiri di 1,2 miliar yang terhormat guys jadi eh untuk 0,01 dolar yacy tidak mungkin bisa mencapai dengan pasokan yang sebesar ini gitu atau sebanyak ini guys 500.000 triliun token ya Wow 500.000 triliun token berarti separohnya kan sudah dibakar jadi 500.000 triliun Oke benar-benar-benar dan disini kita bisa lihat di mana Anda dapat membeli yacy yang tersedia ada di MXC panggeng Sweep dan ada di GAT artikel oke oke jadi untuk yacy itu keren banget menurut saya dari dari pankek dari coinmarketcap sudah dijelaskan secara detail dan teman-teman itu pastinya tahu ya dan untuk keunikan yacy itu bisa kalian pelajari lebih dalam karena kalau misalkan kita lanjutkan ini bakal memperbanyak durasi guys karena sesuai dengan keinginan kalian gitu ya kemarin saya buat voting gitu guys karena yacy ini menurut saya keren banget gitu ya dan saya masih percaya sama project yacy gitu guys oke oke saya sudah berada di Twitternya Kang dudung ya atau saya sebagai admin gitu guys dan disini kemarin itu saya buat eh kayak saya barang atau voting yang lagi yang jelas voting ya guys di sini saya mengatakan bahwa eh apa yang harus saya beli guys dan ternyata banyak sekali yang minat dengan yacy ya dan hari ini kita akan bui yacy guys berapa ya ada sekitar ini Hai 194 suara ya yang sudah voting gitu guys dan kita akan bui yacy ya jadi kemarin malam saya juga udah buat postingan lagi atau kayak semacam petisi lah petisi ya jadi disini berapa yang harus saya beli hari ini eh besok gitu ya dan hari ini saya akan lakukan itu dan ternyata banyak sekali yang memilih 15 USD guys waduh kalian memang memaksa saya untuk membeli yacy hahaha enggak ya emang ini keinginan saya untuk membeli yacy dan dengan persetujuan kalian bahwa kita itu mencintai yacy gitu guys dan disini ada 25 suara yang memilih 15 USD lalu ya ada 10 suara yang memilih 10 dollar maksud saya bukan 10 suara ya 40% dari 25 suara itu memilih 10 dollar ya oke kita akan bui guys bui di hari ini guys dan akan terjadi apa di tahun depan atau di akhir tahun ini nanti ya minimal di akhir tahun ini sih sehat berharapnya bisa kill 0 1-3 2 kali aja udah lumayan itu guys oke Hai nah disini saya sudah berada di hotbit guys jadi saya itu ngehold yacy di di hotbit ya yang belum punya hotbit nanti kalian bisa langsung cek di deskripsi linknya guys Oke kita akan menuju ke market nih dan kita akan cari yacy 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 oke Hai nah disini saya sudah siapkan sebanyak 16 US dollar guys karena ke permintaan kalian 15 ya saya tambahin 1 dollar oke mudah-mudahan bisa atau teman ya hahaha oke kita akan langsung aja bui tapi di hotbit ini kita nggak bisa langsung bui al gitu ya jadi kita bulatkan dulu seginilah segini bisa nggak ya Hai nah segini eh kita langsung bayi aja ya Hai Oke sukses ya karena kalau di hotbit itu memang nggak bisa eh kita langsung beli semua gitu ya 10% gitu nggak bisa guys dia harus bulat belakangnya nol itu harus ada belakangnya kalau misalkan ditambah satu aja kayak gini misalnya kayak gini itu nggak akan bisa kebeli gitu guys jadi untuk minimal pembelian memang nggak ada kalau di hotbit Hai tapi untuk pembelian token itu minimal 1 juta Nah kalau misalnya segini ya kita bui nggak mau dia harus 100.000 token yacy sorry bukan 1 juta 100.000 berarti udah diturunkan karena koinnya sudah mahal soalnya saya pertama kali beli yacy itu minimal belinya itu 1 juta token yacy guys di hotbit nah disini saya sudah punya token yacy sebanyak 94 juta token yacy ya atau sekitar-sekitar eh 29 USD dan mudah-mudahan ini bisa jadi naga nggak naga sih jadi developernya itu kemarin Kak bilang enggak perlu menjadi tas yang besar $10 aja cukup dan hot itu aja guys jadi buat teman-teman semua untuk kabar dari yacy cukup sekian dan ini permintaan dari kalian atau voting dari kalian terima kasih sudah membantu saya untuk memilih salah satu token yang untuk dibeli dan di-hold guys Oke buat teman-teman semua jangan lupa kalian disclaimer on dan dior selalu gunakan uang yang aman agar kalian nggak nangis di pojokan guys salam sukses salam cuan buat kita semua see you next time and see you next video Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys bye bye